Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memerintahkan tentaranya untuk memeriksa setiap truk pembawa obat-obatan sebelum memasuki jalur Gaza. Perintah Netanyahu tersebut disampaikan usai dirinya mendapatkan kritikan atas persentujuannya mengizinkan truk pembawa obat-obatan memasuki kawasan Gaza tanpa pemeriksaan pihak Israel. Sebanyak lima truk yang bermuatan obat-obatan akan menjalani pemeriksaan keamanan di perbatasan Karem Salom sebelum memasuki Gaza. Keputusan Netanyahu ini menuai kontroversi. Pasalnya Israel telah sepakat dengan persyaratan yang diajukan Hamas. Di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengirimkan obat-obatan kepada Sandra Israel adalah larangan pemeriksaan pengiriman oleh tentara Israel. Hamas juga telah menegaskan beberapa persyaratan untuk mencapai kesepakatan termasuk mengirim lebih banyak bantuan dan makanan ke jalur Gaza. Sebelumnya Perancis juga berniat mengirimkan bantuan obat-obatan namun Hamas menolak. Hal tersebut lantaran Hamas tidak percaya dengan Perancis yang merupakan sekutu Israel. Pejabat Hamas pun melobi Qatar untuk meminta bantuan obat-obatan. Setelah konflik memanas sejak 7 Oktober 2023, Hamas kembali menuntut Israel agar diadakan jeda kemanusiaan di Gaza. Hamas juga meminta pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel dengan imbalan pembebasan warga Israel yang disandra. Sejak 7 Oktober 2023, Israel menyerang Gaza hingga menyasar fasilitas publik. Pertanggal 17 Januari 2024, sebanyak 24.448 warga Gaza meninggal dunia dan sebanyak 61.504 mengalami luka-luka. Konflik tersebut juga telah mengakibatkan lebih dari 85 persen warga atau sekitar 1,9 juta orang dari populasi di jalur Gaza terpaksa mengungsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.